Halo semua, kembali lagi di channel saya Seperti yang anda lihat, di depan kita ini ada sebuah mobil Kia Picanto tahun 2013 Ini SE ya Mobil ini juga automatic Kebetulan unit yang satu ini warnanya warna coklat metallic Desain lampunya seperti ini, masih multi reflektor biasa Di bagian bawah sini fog lamp Di sini lampu sen, di bawahnya itu lampu kota Yang di atasnya itu lampu utama, menyatu dengan lampu jauh Untuk grillnya ini disebut sama Kia ini desain Tiger Nose Bahasa desain mereka Kita lanjut ke bagian ruang mesin Nah, mesinnya seperti ini ya, kotor Mobil ini memiliki CC 1248, 4 silinder, dengan tenaga 87 HP Torsi mobil ini 120 Nm di 4000 RPM Mobil ini 0 ke 100 dapat ditempuh 11,4 detik Menurut claim dari Kia Mobil ini sudah dicat ya, cuman ini sudah kotor Luang mesinnya sudah dicat sewarna body maksudnya Lalu ini belum ada peredam di kap mesinnya Kita lanjut ke bagian roda Ini rodanya sudah diganti, aslinya bukan seperti ini Cuman ini profil bannya 175, 65, ring 14 Untuk spionnya seperti ini Lampusannya LED Ini handle pintunya seperti ini Model ditarik Masih ada colokan kuncinya Kuncinya itu seperti ini Sudah include dengan remote-nya Kita masuk Ini pintunya harus disetel ini Kalau ditutup agak ngebanting dia Kayak pintu angkot Nah ini desain dari dot rimnya Dot rimnya ini full plastik semua Untuk di PSE ini Belum ada retract Cuman ini spionnya sudah bisa diatur Ini tombol central lock Ini window lock Ini autonya hanya ada pada sisi driver Lalu gagang pintunya ini warna hitam ya Bukan warna krum Di sini bisa naruh satu buah minuman Dan ada laci kecil Nah untuk kursinya Kursinya hanya bisa diatur Recliningnya Belum ada high adjusternya Mobil ini juga sudah bisa sliding Tapi Itu sudah pasti ya Di bagian sini Dashboardnya ini ada aksen krum Tapi bukan kilat dia Sampai ke bagian bawah dashboard sini Kelihatannya keren Minimalis Simple Begitu juga di setirnya Cuman ini sudah pudar ya Di bagian sini ada Tombol dummy Satu dua tiga empat lima Lima buah tombol dummy Di sini juga ada tombol engine start stop Tapi ini juga tidak ada di sini Kita langsung masuk saja Nah ini desain dari Speedometer mobil ini Coba kita hidupkan Waduh nutupnya seperti nutup pintu angkut Nah di dashboardnya mobil ini Speedometernya Di sini ada Eco Trip A Trip B Sisa yang dapat ditempuh dengan jumlah bahan bakar yang ada di tanky Lalu ada konsumsi bahan bakar Aferetnya Ini ada jam Di bawah sini ada jam Jam digital Sebelah kiri di sini RPM Di sini kilometernya Desain setirnya simple ya Cuman ada dua palang di sini Kiri dan kanan Tidak ada tombol Tidak ada airbag juga Tapi ini setirnya Bisa diatur Tidak setiring Cuma belum teleskopik Lalu di bagian sini Sudah ada interval waktu Untuk wipernya Ini wiper belakang di sini Ini lampu depan Dan fog lampnya juga di sini Namun belum auto pastinya Nah ini untuk desain bagian Dashboardnya seperti ini Mobil ini belum ada airbag ya Masih polos Di situ belum ada airbag Di setirnya juga belum ada airbag ya Head unitnya juga simple Single din Di sini Gak tau ya ini Kalau asli bawaan dari mobilnya Atau enggak Saya gak tau Di sini ada tombol aus in Dan tombol USB Ini ACnya lengkap Dengan pengatur suhunya Bisa panas atau dingin Di sini ada speed fan sampai 4 Di sini juga ada Airflow Bagian bawahnya ini Di sini suhu AC Maksudnya speed AC Ini pengaturan semburan AC nya Juga lengkap Untuk ke kaki juga ada Bahkan defogger depan Kaca depan ini juga ada Ini defogger belakang Ini untuk mati hidupkan AC nya Kompresor nya Di bagian bawah sini ada Power outlet 12V Di sini juga ada tombol dummy Satu buah Lalu di sini juga ada Dua buah cup holder Nah ini kita mau lihat Pajaknya mobil ini berapa Oke Pajak mobil ini Satu juta Tujuh ratus Tujuh puluh puluh empat Riau Ini platnya BP ya Batam Kepulauan Riau Dan mobil ini juga FTZ Fasilitas FTZ CKD Mobil ini juga gak bisa keluar Batam Bayar dulu Sepuluh persen dari harga faktur Baru mobil ini bisa keluar Batam Lalu tulisan ini juga hilang Di SDNK Setelah kita bayar Lacing nya juga kecil Cuma belum soft opening Tapi lumayan dalam Terus Ini hand grip nya juga model nya Fix Fix Ini seat belt nya juga seperti ini model nya Lalu ini sun visor nya polos Belum ada kaca disini Disini lampunya Ini juga polos Nah ini kaca tengah nya nih Sudah ada dynamic view Ini kita matikan aja Takutnya pintunya ngunci nanti Oh iya Kita belum bahas kesini ya Ini transmisinya otomatik Seperti ini desain Handle transmisinya 3 2 1 Geser kesini Drive D Ini metral Ini mundur Ini parkir Bagian tengah sini ada hand brake Yang model tarik Sedan bisa letak satu minuman sini Sini juga ada laci kecil Dan ini Tombol apa ya Dummy ya Gak tau nih buat apa gunanya Kalau versi luar Kita matikan aja Lalu kita keluar Berhubung ini mobil korea Jadi ini Plat nya lebih tebal Daripada mobil jepang Lebih solid Supaya sudah dapat talang air Dan kaca filmnya solar guard Dari Kia Oh iya kita lihat dari samping Mobil ini desainnya kecil ya Imut Lucu gitu Jadi pas buat perempuan Yang baru pandai belajar Bawa mobil Dimensinya kecil Untuk door trim bagian belakang ini Polos Cuma ada speaker Di bagian bawah Dan gak ada Tempat cup holder Di sini Handle nya juga warna hitam Dan ada tombol power window Nah ini desain dari Dashboard nya Simple Ini bagian bawah sini Seperti Tiger Nose juga ya Desainnya Kia Dengan aksen silver Di bagian bawah dashboard nya Simple tapi keren Nah untuk di bagian sini Ada kantong Di bagian Bangku pengemudi Dan bangku penumpang Nah desain joknya Seperti ini Stitching nya Keren motifnya Walaupun ini joknya Udah kotor Jamuran Perlu di salon lagi Karena ini joknya Masih bawaan Dari baru Sampai sekarang Dipakai terus Lalu di belakang sini Ada partisi Seperti khasnya Mobil hatchback Selalu ada partisi Di situ juga ada Seatbelt Kiri dan kanan Namun untuk bagian tengah ini Masih polos Belum ada armrest Dan headrest Untuk rem bagian belakang Masih tromol Mobil ini Belum cakram Nah seperti ini Desain bagian belakangnya Simple Imut Bagian bawah sini Lampu mundur Ini reflektor biasa Yang kalau kena cahaya Dia mantulkan lagi Ini sensor parkir Dua buah Kiri dan kanan Ini otomatik Dikanto Desain lampu belakangnya Seperti ini Unik nih Desainnya Walaupun ini masih Buah lamp biasa Untuk lampu Sen dan lampu remnya Ini Gagang pintu Handle pintu Bagian belakang ini Menyatu dengan logo Jadi kelihatannya Lebih keren Nah ada partisi Di bagasi sini Ada satu buah lampu kecil Dan di bawahnya Dan di bawahnya ini Ada ban serap Dengan lengkap Dengan tool kit Dan dongkrak Segala macam Ini ban serapnya Ban serap kaleng Jadi temporari Ini kecil kali Ukurannya Gak bisa dibawa Ngebut Maksimal ini Mungkin 60 km per jam Kursi juga bisa Dilipat 60-40 Yang bagian ini 40 Bagian yang ini 60 Cara pelipatannya Seperti ini Ditarik Dorong ke depan Oke untuk bagian sini Si polos aja Ini ada gagang Di bagian atas ini Ada hymo stop lampnya Dan ini kacanya Ada defolgar bagian belakang Antenanya seperti ini Oke untuk harga Kia Picanto 2013 ini OTR pasaran di Batam ini Sekitar 90-100 juta Itu tergantung Kondisi ya Mungkin sekian Video saya Mengenai Kia Picanto ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih